Istilah algoritma sebenarnya sudah ada sejak 900 tahun yang lalu. Kata algoritma berasal dari nama seorang matematikawan jenius asal Persia, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia dilahirkan sekitar tahun 780 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Dikenal sebagai Al-Khawarizmi, nama belakangnya menunjukkan dia berasal dari daerah Khawarizm. Dia adalah direktur di Rumah Kebijaksanaan, sebuah pusat intelektual bagi para cendekiawan di Bagdad abad ke-9. Dia memberikan kontribusi inovatif pada matematika, astronomi, geografi dan kartografi, dan menulis sebuah buku berpengaruh berjudul Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 tahun kemudian, buku tersebut ditemukan kembali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku ini memperkenalkan angka Hindu Arab ke dunia Barat yang akhirnya menggantikan angka Romawi yang sulit digunakan. Sistem bilangan Hindu Arab beserta titik desimal, keduanya dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dalam bukunya, merupakan dasar bilangan yang kita gunakan di seluruh dunia saat ini. Nama Al-Khawarizmi bila dilatinkan pada judul bukunya menjadi algoritmi, dan dari sinilah asal kata algoritma. Kita juga harus berterima kasih kepada Al-Khawarizmi atas kata Al-Jabar yang berasal dari karyanya yang lain. Buku-bukunya merevolusi matematika di dunia Barat menunjukkan bagaimana permasalahan kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan dipecahkan. Dalam bahasa Latin, abad pertengahan algorismus berarti sistem bilangan desimal. Pada abad ke-13, kata tersebut telah menjadi kata dalam bahasa Inggris dan digunakan misalnya oleh Chaucer. Namun baru pada akhir abad ke-19, algoritma menjadi berarti seperangkat aturan langkah demi langkah untuk memecahkan suatu masalah. Pada awal abad ke-20, Alan Turing, ahli matematika dan ilmuwan komputer asal Inggris, menemukan bagaimana, secara teori, sebuah mesin dapat mengikuti instruksi algoritmik dan menyelesaikan matematika yang kompleks. Saat itulah lahirnya era komputer. Selama Perang Dunia II, dia membuat mesin bernama Bomber yang menggunakan algoritma untuk memecahkan kode enigma. Saat ini algoritma adalah istilah yang cukup umum. Meskipun terkadang Anda tidak yakin dengan apa yang dilakukan suatu algoritma, itulah asal kata algoritma yang berasal dari Persia abad pertengahan yang secara bertahap mengubah hidup kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk menerima notifikasi video baru. Sampai jumpa lagi.